Di lapas wanita bulu kota Semarang, 136 narapidana juga ikuti rekam IKTP. Mereka yang didata adalah narapidana yang belum memiliki kartu tanda penduduk. Perekaman dimulai dengan skan mata dan sidik jari dan dilanjut pengisian data diri. Proses perekaman sempat tertunda beberapa menit karena gangguan server pusat. Perekaman IKTP napi di kota Semarang digelar di dua lapas, yakni lapas bulu dan lapas gedung pane. Kandalanya kita berhenti tadi karena memang untuk LD, yang itu luar daerah, itu memang itu kan dari pusat. Kita jadi jaringan untuk perekaman IKTP itu bukan jaringan daerah tapi jaringan pusat. Jadi kita kalau jaringan pusat lemot, kita juga ikut lemot. Rekam IKTP bertujuan memenuhi hak dan kewajiban seluruh warga negara Indonesia, termasuk yang menjalani pidana. Selain identitas diri, IKTP juga menjadi salah satu syarat pencoblosan dalam pemilihan umum. Muhammad Mufid, Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET.